musik 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 oke aku dikabarin sama pak chris kita baru-baru menari kenalan bahwa disuruh untuk datang ke sinema buat ngonton filmnya pasti terkenal suka belum dikabarin belum ada lagunya juga terus aku ditawarin mau enggak buat tulis lagu original soundtrack untuk filmnya aku enggak ada mikir, aku langsung mau karena ini sejalan sama visi aku buat jadi teman hidup, enggak cuma jadi lagu buat buat cinta, tapi lagu buat hidup juga sejalan sama visi aku ditulis cuma dalam sehari seminggu setelah aku nonton filmnya dan pak chris sangat suka aku langsung kekerjaan dan itu 8 Agusus aku tulis harus delivery semuanya setelah September jadi itu proses yang sangat singkat tapi berarti gak semua orang suka singkat tantangannya tantangannya adalah ini kan untuk film jadi anggapannya dalam satu film 2 jam durasinya aku harus membukis dalam satu lagu satu lagu berapa? 3 menit aku harus membukis itu semua ceritanya satu pembangunan karakter semuanya aku tulis dalam satu lagu aku cuma pengen pengen menggambarkan kalau selama perjalanan film itu Kalona itu udah banyak banget nahan udah banyak banget yang kayak itu udah banyak banget mimpi yang dia kubur udah memutamakan keluarganya duluan udah banyak banget pengorbanan dia lakukan kira-kira apa sih isi hatinya oh isi hatinya adalah terus sebenernya pengen ini semua udah kelam mungkin ya kalau gak bukan keluarga dia gak bakal membantu dia juga gak rela-rela banget tapi dia menurunkan egonya menurunkan mimpinya untuk membantu keluarganya sendiri sejahat-jahat keluarganya biar apa? biar udah stop di dia berhenti di gue dan udah biarkan gue melanjutkan hidup lagi melanjutkan mimpi gue yang udah lama gue kubur dengan anaknya keluarganya gue kalau kamu menurunkan kamu kalau kamu menurunkan ada gak sih yang keren sama kamu ya aku tuh gak anak musuh aku juga mendapatkan karir ini juga sebuah kemewahan dari Tuhan yang walesan jadi pasti ada kerana aku lebih aku berikan ke keluarga aku bukan berarti aku bisa sama keluarga aku tapi ya mungkin ini berkah dari Tuhan yang harus aku berikan lagi ke keluarga aku yang udah yang memulakan aku jadi orang yang seperti ini jadi aku relate banget dimana kita banyak banget jadi manusia itu semuanya itu bukan tentang kita tapi tentang keluarga kita gitu kita juga gak bisa jamin kalau di sini tentang keluarga yang baik pasti ada aja ku tapi balik lagi tentang keluarga yang sebisa mungkin karena kita kita tidak menjelek-jelekkan keluarga kita dengan orang lain jadi aku nangkap proses itu dan itu juga terjadi sama diri aku sendiri contoh lirik ya? contoh lirik ya? contoh lirik ya? contohnya kayak siapa sih keluarga yang rites dari hutang? pasti kan ada aja keluarga siapa yang ada hutang karena kita tahu kita ada berkah lebih dan kita tahu kita jadi kekuan keluarga sedikit 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 juga mau gak mau kayak harus sambil alih itu hutang itu aku gak bisa bilang kayak saya kurga gak ada hutang itu kayak itu adalah contoh yang real banget hutang keluarga hutang satu orang bisa jadi hutang satu keluarga hutang satu orang hutang satu orang bisa jadi hutang keluarga ngelewat dikit udah jadi omongan orang gitu Jadi ya itu sepenting itu untuk menjaga cerita keluarga, bukan karena kita sesayang itu juga mungkin bisa, ada yang kita lebih sayang Tapi itu keluarga kita gitu, mau gimana juga, itu ada bunga darah yang sudah kita catat sampai kita bawa sampai mati Oke, bedanya adalah ini kan langsung tulis berdasarkan cerita orang yang lagi beli rumah Dia pikirnya adalah punya rumah untuk diri sendiri, dia keluar dari buangan yang sudah menahan dia gitu Rumah, bareng keluarganya, bareng istri kakak, istri abangnya, apa segala macem gitu ya Terus kali ini dia punya cintu untuk keluar rumah, tapi itu juga tidak bisa gitu Aku kayak merasa ya itu relain banget sama apa yang terjadi sekarang, baru rumah susah dibeli, harga tanah semakin naik Belum lagi ternyata tempat keluarga masih ada, ada aja, uang anggota keluarga Ini beda banget sama lagu-lagu orang lain karena lagu-lagu orang lain semua menangkap sebut pandang yang trauma Tapi kalau lagu ini, ini lebih menangkap di gender rasional trauma terjadi sama keluarga Dimana kalau kita udah banyak banget nilai-nilai menurun dari keluarga yang tidak bisa dibilang semua itu tepat Tapi ya karena di korong-lagu kita, jadi kita selanjutnya maafkan, kita tidak toleransi, padahal sebenarnya itu tidak tepat Bukannya kita nyalain korban kita, korong-lagu kita kita tidak disalahkan, tapi rancis Dan kalau bisa, itu tidak mau lagi kita turun ke anak-anak kita Keputusan-keputusan itu kita tidak mau bawa ke keluarga yang lalu, kalau kita kecil kita nanti Terima kasih